ya oke teman-teman itu ada yang bawa anaknya halo dedek dedek ini kita lagi ada di Padang ya Padang si tinjau kita lihat mereka lagi makan buah manggis atau buah apa itu ini yang gede yang di depan ini rajanya nih teman-teman nih ini ada di kota Padang enggak saya berteman sama mereka nih itu kasih nama raja-raja jalanan itu tuh lihat teman-teman tuh Hai ini di sepanjang jalan ini banyak ya banyak enggak banyak sih cuman itu cuma sedikit kerumpolannya cuman sedikit kalau di setinjau lawi Oke oke teman-teman kita lagi ada di setinjau Pulaui di perjalanan menuju ke arah Padang udah ada pusho lagi kali ini tidak naik mobil yang buat antar anjing tapi kali ini naik mobil Avanza siapa tahu nanti kita di endorse Avanza Hai asyik nanti sepanjang perjalanan ini tadi kita ada melihat beberapa ekor hewan ya beruk ada beruk bukan monyet ya beda monyet dan beruk itu sangat amat berbeda yang tadi kita kelihatan juga ada rajanya nah ini di depan ini ada santemen ini lebih kayak keberuk juga ini beruk-beruk ini masih wilayahnya beruk sepertinya Halo dedek Halo tuh lihat teman-teman marah dia ya Iya kita lewat doang ya Nah di sini juga jalur truk ya udah ya buat truk-truk lewat ya dan di siting jauh lawi ini kalau seandainya ada yang lewat nanti kesini arah kesini jangan lupa kita ke yang dari atas mengalah dulu buat mobil muatan Oh iya kalau nggak kasihan mereka bisa turun lagi ya gitu ini dia tanjakan langsung tikungan oh 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 seandainya ada yang lewat jadi ikut ngasih tahu ya nah ini dibawah sini itu juga nih jangan-jangan masih ada macan-macan kumbang ada kayaknya ini hutan lindung ini hutan lindung gitu ya pasti ada macan ya harimau kalau harimau mungkin yang agak kesana kali ya ke atas tadi arah ke Gunung Talang arah Gunung Talang ya ini kayaknya ini masih dihuni dengan berbagai macam kain agar keanekaragaman flora dan faunanya juga tadi kita lihat udah ada si macaca alias beruk beruk ya dan ini bukan lokasi buruan ini bukan lokasi buruan untuk berburu bukan teman-teman ini pun disini banyak babinya Oh di sini banyak babinya tapi enggak 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 tidak dipakai untuk berburu karena bisa merusak ekosistem juga ya ya nah ini jalanannya cukup berkelok-kelok juga nih temen-temen ini ini kali pertama gua ke Padang pulang kampung ini makasih banyak makasih banget sama udah Anto Puso yang udah Oh mengantarkan saya seseorang yang bukan siapa-siapa buat jalan-jalan iya ini jalanannya agak seremnya mungkin kita akan lihat beberapa monyet-monyet lagi atau beruk yang ada di sana ya teman-temannya yang ada di sini di sana ini apa pos-pos apa ini ini buat mobil yang naik ke atas Oh ngasih tahu kalau ada mobil naik Oh iya anak-anak seperti itu yang nyaga anak-anak kecil gitu ya kebanyakan ya nah buat temen-temen yang kesini monyetnya jangan diambil ya tadi ada yang bawa anak juga kasihan kalau diambil biarin mereka ada di alamnya ya temen-temen ya karena ini kayaknya sih masih banyak juga sih makanan di sini nih iya sih kalau makanan hutannya kan masih asri masih asri ya ini ada sekitar jam berapa ya daya apaan jam berapa ini sekarang nih udah sama Uni juga Unimeli jam 10 lewat 14 Oh ini yang mereka kasih tahu ya ini situasi cukup mendung temen-temen di bawah ini jurang hutan lah jurang dalamnya Wow nih seru banget ini traveling gua kali ini sama udah Anto Puso nih gua banyak-banyak terima kasih nih jadi Bang put nanti seandainya ada yang ke Padang ada yang mobil dari atas naik dia ngambil jalan kita jangan marah jangan marah iya 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 karena mereka juga sulit ya sulit buat naik karena ada barang-barang mereka juga nah itu kota Padang ya udah kelihatan ya kota Padang itu gunung apa ya itu gunung pangilun ya gunung pangilun ya kemungkinannya ini kita lewat sini ya ini panoramanya ini panorama kita lihat dulu sebentar nih panorama setinjau lawi namanya setinjau lawi panorama tempat isi rahat juga ya dan lawi itu laut-lawi itu laut-lawi itu laut-lawi pinggir laut ya itu udah laut mana tuh coba kita lihat ke depan sedikit teman-teman karena sini baru pertama kali ke Padang orang Padang yang nggak pernah pulang kampung yang di pinggir kota itu udah laut oh iya 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 Cuman saya nggak gitu kelihatan ini kameranya ini kabut ketutup kabut ini ada tempat istirahatnya juga temen-temen tuh 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 kelihatan nggak om kita dari sebelah sana kali lebih kelihatan nih malum ada orang Padang nggak pernah pulang kampung nih kayak saya norak gitu ngeliatnya lihat monyet di pinggir jalan aja itu norak gitu memang Indonesia ini kayak nekaragamanya banyak banget sebenarnya ini nggak nah buat teman-teman yang nggak tahu nih di Sumatera ini seharusnya juga ada King Cobra bener ya ada King Cobra cuman kalau Sumatera itu warnanya agak kemerah-merahan boleh tanya Panji deh kalau nggak ini deh setahu saya sih saya selalu bukan expert di reptil ya saya pernah pernah juga sih nangkap King Cobra pernah juga warnanya tapi nggak hitam ya agak kemerah hitam hitam oh nah ini kita mesti pinggir kesini dulu ya nah ini mereka ini mereka dapat dikasih duit dari supir-supir gitu ya yang naik 2000-3000 ini Siti Njawawik ini kalau nggak salah ada youtuber-nya juga ya ada youtuber-nya yang yang seti Njawawik itu ada Bang Polo ada ya yang mobil-mobil naik yang mundur lagi mundur lagi lagi dia ngerekam eh eh kita lihat nah itu titiknya ada di situ titik sana yang paling berat oh ada juga yang paling berat tanjakannya paling berat gitu oh dan tanjaknya tinggi tikungan oh kayak marusan cuman yang di bawah paling berat nah youtuber-nya itu ngumpul disitu Bang Polo disitu semua nih lihat tuh temen-temen nih mungkin temen-temen yang rindu akan suasana alam nih gua kasih dah lalu bener kan masih asli kan iya masih asli lah kita buru kemarin nggak ketemu lagi tuh Pakis-pakis-pakis ya ini daun pakis hutan nih ya pakis hutan nih jatuhnya ini Hai ini agak macet pasti karena ada truk di depan biasanya soalnya truk turun kan ini kita bisa ngeliat ada monyet-monyet hutan lagi ya nih kira-kira dah ada ya tarik depannya kita cut dulu biar gak terlalu lama durasinya nah temen-temen nih kata udah Anto juga tadi ada monyet viral yang pernah viral ya gedenya segede anjing katanya gede luar biasa gede sih ya bukan monyet hidup beruk-beruk ya pernah pernah ngejar orang dan buruk ini jahat banget jahat ini keine nih 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 kalau ini bukan bro ini monyet ini monyet tuh ada anak itu temen-temen tuh halo dd 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 ini mereka makannya dia di temen-temen yang supir ini juga kali ada yang ngasih-ngasih itu makanya dia sekarang udah lebih basah abad kayaknya ya capek lah nyari-nyari di hutan mending standby aja di hutan banyak ya ternyata ya masih ya tapi kita harus tetap melindungi mereka agar tetap berada di alamnya juga biar tetap karena monyet ini ya setahu saya ya dia itu salah satu pembuka matahari buat yang ada di hutan dah Oh dengan dia bergerak jangan dari dia bergerak di atas ranting-ranting ya kan jadi matahari itu masuk ke dalam tanah masuk ke arah tanah gitu soalnya kan jadi nggak terlalu lembab nantinya tahu saya begitu begitu teman-teman nanti ada yang bisa menjelaskan lebih linci lah saya bukan orang-orang konservasi juga saya tahunya dari teman-teman konservasi itu begitu fungsi dari monyet itu kayak gitu terus penyerbukan teman-teman lah segala macem iya iya ini ini aduh aduh ini saya bahagia sekali nih bisa lihat monyet di alam langsung nih kalau dulu saya pernah liputan orang hutan itu di Kalimantan mungkin kita cut dulu lagi ya teman-teman ya Nah ini kita teman-teman kita lagi ngelewatin Taman Hutan eh Taman Hutang Tahura Bung Hatta Taman Hutang Raya Bung Hatta ini jadi wisata lah ya ini ada vilanya juga teman-teman yang sekiranya hobi di alam nah bisa mampir ke sini oke oke ada taman ada taman juga sini asli lah pokoknya oh lingkungannya indah indah ya masih ya dan pastinya udah dingin bang poh iya dingin ini udah berasa dingin ini nah nih itu temen-temen tuh nih eh masih dalam kawasan hutan lindung pemandangan alamnya Hai nah di teman-teman sekarang kita lagi ada di tempat stand-by-nya teman-teman youtuber yang ada di si tinjau lawik layu apa ngomong-ngomongnya si tinjau lawik si tinjau lawik lawik bisa nih Biasanya mereka ini ngumpulnya di sini nih ini titik paling berat buat mobil nanti kita akan record pas turun ke bawah ini kan lagi ada mobil binti dulu jadi ke Alang ya Nah siap om Nah ini teman-teman kita udah mulai turun nih ini tikungan tajem kita disuruh berhenti dulu pada di atas itu masih ada yang mau naik ya nah ini temen-temen nih kita lihat ada bus yang mau naik nih ya kan yang ambil kiri abis eh kanan abis kanan abis ya ini tikungan ini memang bahaya ya daya ya berbahaya buat buat apa namanya mobil-mobil besar ini ya banyak yang monggo ketengah mundur lagi ya sering terjadi kecerdakan sering terjadi di sini tapi inilah salah satu resiko dari pekerjaan apapun pekerjaan itu ada resikonya teman-teman tuh lihat kalau mobil-mobil yang ini sih enak aja ini ya truk-truk ini ya itu bukannya mereka nggak ikut aturan bambut mobil yang ngambil kiri soalnya kalau dia ngikutin di belakang ini seandainya mobilnya nanti nggak kuat kan bisa berbahaya Oh mundur ke belakangnya ya harus ambil kiri ambil dari kiri makanya dibikin bergantian juga ini jalannya seandainya ada yang ke sini nanti yang nggak tahu ya jangan marah nanti ada mobil yang ambil kanan juga kalau jalan gue diambil ya ini adalah saya mu kayaknya yang kuat-kuat-kuat-kuat sih kalau mobil-mobil itu tadi sekuat-kuat tuh lihat truk-truknya gede-gede teman-teman yang naik nih ini jalurnya mau ke Merak kali ya mereka ya eh Bangau ini nggak eh iya mereka lewat sini nih lewat sini ke Pulau Jawa lewat sini dan ada dua jalur biasanya mereka bawa apa aja ini dah Oh macam-macam sih Bambut sebelumnya banyak Oh ada orang keren-keren ini biasanya itu beritu di atas itu kali itu di atas itu mampu kayaknya lagi kosong kosong nggak ada nih tadi mau ketemu juga kalau misalkan ada kosapa tuh nah ini tikungannya kayak gini nih temen-temen nah itu ada monyet lagi mampu ini mampu bukan beruk lagi monyet tuh deh ini di wilayah kekuasaan si monyet ini ada anaknya juga tuh temen-temen kita lihat apa sayang halo mereka lagi cari-cari makanan pinggir jalan tuh anak monyet itu tuh lihat eh eh oke dah kita lanjut lagi di depan mungkin masih ada monyet kali ya enggak kok udah nggak ada nih ini ini terakhir ya udah dekat di kota Oh ya temen-temen semoga bermanfaat ya buat temen-temen semua eh sedikit apa ini ya vlog traveling dari kota Solok tadi ya menuju Padang menuju Padang kita melewati Citynya Loik kita ketemu juga ngeliat juga sih itu tentu tadi Raja beruk Raja beruk ya ya lumayan besar itu tadi ya semoga cukup menghibur lah dan nggak takut sama mobil itu nggak takut ya tapi di sini pengerti semua kalau ada gitu pada pelan-pelan ya ya jadi jangan lupa di like share dan subscribe channelnya Anto Pusupor di channel ya temen-temennya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di vlog berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati